Qul hadhi sabili ad'u ilallah Ala basiratin ana wa mani taba'ani Wasubahanallahi wa ma'ana minal musyriki Lasing Ibu-ibu saya bawa bapak Lagi-lagi Kok laki-laki semua ya Wah kepi aja Ya Allah Ibu-ibu orang yang ntok ya Pak Apa kewajiban suami tadi Saya kena dulu kidul Hah Hah Kewajiban suami apa Yang paling penting Ma'an Tanggung jawab pada keluarga Terus lihat nih Saya kena lor Nah ini mas Perhatian pada istri Wah ibu-ibu sabar ya bu ya Terus apa meneh ya Saya kak ganti pertanyaan Ini mau gampang Sebutkan Tugas-tugas istri Tugas-tugas istri Hah Naat pada suami Masya Allah Ibu-ibu pengen Nanti kasih suaminya aja ya bu ya Aduh ya kok ragu-gagam sih Minggu depan aja kalo gitu Teripada gak dapat Nah sekarang ibu-ibu Dengar Coba Coba sebutkan Dosa-dosa Karena Lisan Omongan Ngacung Satu Apa bu Hah Giba Terus Sebelor Sana bu kacamata Perkataan kotor Perkataan kotor Gampang-gampang Meneh untuk hadiah Sinten boleh Hah Ada lagi Dosa karena ini Omongan Elisan Apa bu Rasanya wawpun Giba Nah ini bu Sek jilbab Ini ke sek tua Coklat Apa bu Sombong Sombong bukan dari Lisan Hati Sek buri Ya Boten dosa karena Lisan Tajasus Sekarang bapak-bapak lagi Soal baru Abot pokoknya Gitu Pak Tadi ada nasihat Abu Darda Tadi yang Abu Darda Terima saking salman Bagi Masing-masing sesuai porsinya Bagi untuk apa saja Sik Tak tunjuk Abu Darda tadi yang dinasihati Ibadah Keluarga Satu lagi Istirahat Istirahat Badan Terus Tadi Abu Darda itu ibadahnya apa saja tadi Abu Darda Pak Selor Racin sholat malam Tadi Abu Darda Apa lagi Pece sitam Ha Puasa apa Tidak 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 Sekarang kita bahas hijrah Lihat lagi di buletin Awal hijrah Awal hijrah Nabi Dibaca Pelajaran Surah Nabawiyah Awal hijrah Nabi Setelah Rasulullah S.A.W. 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 Tidak mau memilih hijrah dari Moka ke Madinah Namun awalnya Oh Ini yang tadi tak tanya Wah Aki gamis malahan ya Tidak Tidak taruh saya nih Menurah lalih aku Tadi ibu-ibu tadi saya kasih Ada berapa tadi yang sudah dapat tadi ya Coba ngacung Satu dua Tiga Nah tiga nanti Icolan karo ini Tak celok meneh gue Nah nanti kasih coba kasih tiga tadi itu Tiga nanti tiganya dikumpul lagi Terus Iya nanti mundur belakang Sekarang tadi Sahabat Ya Itu semuanya pada pingin hijrah Namun Nabi S.A.W. belum berangkat Kurang satu lagi tadi Nanti yang satu tadi ibu Nabi S.A.W. 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 Penasaran ya nab Sebentar nanti ibu-ibu dapat yang lainnya insya Allah Tadi Sekarang giliran Nabi itu hijrah Namun Nabi disini karena masih nunggu wahyu itu turun Kapan beliau hijrah Beliau suruh sahabatnya itu satu-satu pergi Atau ada yang berkelompok-kelompok Pergi hijrah ke Madinah Terus lanjut lagi Orang yang pertama berhijrah Orang yang pertama berhijrah dari Makkah ke Madinah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad Kemudian Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Layla Kemudian Abdullah bin Jashi Kemudian sahabat-sahabat lain R.A.W. Secara berkelompok-kelompok Selanjutnya Umar bin Al-Khattab R.A.W. bersama saudaranya Zaid bin Hishas bin Abi Rabi'ah Tidak ada yang tinggal di Mekah Melainkan Rasulullah S.A.W. Abu Bakar R.A.W. Ali bin Abi Talib Dan beberapa orang sahabat Karena ditawan serta ada faktor lainnya Lihat yang pertama kali hijrah Karena tadi kan ada yang sendiri-sendiri Ada yang kelompok-kelompok Jadi enggak penduduk Mekah tadi Yang pengikutnya Nabi semua barengan itu enggak Bertahap nih Ada disitu yang pertama Lihat ya yang pertama Hijrah Abu Salamah Abu Salamah ini suami dari Ummu Salamah Abu Salamah nanti meninggal Kemudian Ummu Salamah nikah dengan kanjeng Nabi Jadi Abu Salamah ini istrinya Istrinya adalah Ummu Salamah Yang nanti akan jadi istri Nabi S.A.W. Terus kemudian Amir bin Rabi'ah Istrinya namanya Layla Kemudian Abdullah bin Jahsh Kemudian sahabat-sahabat Yang lainnya Selanjutnya ada Umar Selanjutnya ada Zaid Berarti kita simpulkan ya Ada Abu Salamah Amir bin Rabi'ah Abdullah bin Jahsh Juga ada Umar Dan ada Zaid bin Iyas Yang paling sering kita dengar itu Abu Salamah Umar Pokoknya kalau ditanya Yang pertama kali hijrah siapa? Ada Abu Salamah Ada apa? Umar Umar bin Khotob sudah di luar juga Nah itu secara Sendiri-sendiri Atau berkelompok Nabi belum Ya Nabi S.A.W. belum Nah tidak hanya tinggal di Mekah Melainkan Rasulullah S.A.W. Ada disitu Abu Bakar Ada disitu Ali bin Abi Talib Karena sebab mereka ditawan disitu Gak boleh keluar Dan juga ada faktor yang lain Berarti yang tidak berangkat Yang kali gelombang pertama Yang belum berangkat adalah Rasulullah Terus Abu Bakar Terus Ali bin Abi Talib Tiga ya Tiga ini yang belum berangkat Kapan berangkatnya? Nyusul Rasul biarkan sahabatnya dulu Duluan Terus Abu Bakar Abu Bakar termasuk sahabat yang paling sering Meminta kepada Rasulullah Supaya diizinkan hijrah Rasulullah S.A.W. Berkata kepada Abu Bakar Janganlah engkau terburu-buru Wahai Abu Bakar Semoga Allah memberikan kawan yang baik Sewaktu kamu hijrah Lalu Abu Bakar pun merasa tenang Dan berharap Kawannya itu adalah Rasulullah S.A.W. Baik Lihat Abu Bakar Sudah pingin sekali berhijrah Tapi Rasul bilang tahan tahan Sudah tunggu dulu Abu Bakar manut gak pada Rasul di sini? Manut gak? Manut Rasul yang perintahkan Sudah nanti Tunggu dulu Rasul kasih alasan-alasan gini 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 Tunggu nanti Gak mesti kamu berangkat duluan ini Nanti barang saya nanti Nah tadi harapannya Abu Bakar apa? Yang penting yang jelas oleh Rasulullah Saya itu bisa berangkat Untuk hijrah Dia berharap sekali Bisa barengan dengan Rasulullah S.A.W. Berarti teman saat kita berpergian itu Dipilih orang-orang yang baik Makanya Abu Bakar itu pinginnya Saya dengan Rasulullah S.A.W. Ini aturan nih Mau pergi safar Perjalanan jauh Siapa yang nemani? Kalau situ ada laki-laki Pilih laki-laki yang soleh Yang lainnya nih Kalau ini hubungannya laki-laki nih Jangan teman yang rusak gak boleh Pengaruhnya kalau teman yang rusak Yang situ malas sholat Kita juga ikut malas sholat Masuk waktu sholat subuh Kita telat bangun Semuanya akhirnya telat bangun Gak ada yang bangunkan subuh tadi coba Namun kalau yang soleh kan enak Masuk subuh dibangun duluan Terus bangunkan teman-temannya Kalau kita jadi temannya ketika itu kita dibangunkan Efeknya ada Maka teman itu berpengaruh sekali Maka tadi harapan dari Abu Bakar itu apa? Dia itu sangat harap sekali Yang bersafar Berhijrah bersama Abu Bakar adalah Rasulullah SAW Sekarang kalau ibu-ibu pergi safar Siapa yang menemani? Boleh gak ibu-ibu pergi safar sendirian? Hah? Ditemani sama siapa? Suami atau mahrum Ditemani suami atau mahrum Suaminya ada suami yang temani Mahrumnya ada kakak laki-lakinya ada kakak laki-lakinya temani Kalau gak ada lagi ini Lihat anak putranya sudah balik apa belum? Anak putranya sudah balik Wah temani itu Kalau ada yang pakai alas semua Ustaz kan dulu itu putuh Menemani wanita tadi itu kan Karena memang dulu itu gak ada rasa aman Banyak kekacauan Sekarang coba lihat Kalau memang alasannya kayak gitu Sekarang lebih rusak mana coba? Pergaulan laki-laki dan perempuan lebih rusak zaman dulu apa zaman sekarang? Sekarang Dulu masih tahu aturan Yang masih tahu aturan saja Disuruh pergi safar dengan ditemani apa? Mahrum Ada yang temani tadi Apalagi yang tidak tahu aturan Harusnya lebih diperketat lagi Jadi syariat itu bapak ibu-ibu syariat Ajaran agama Islam Itu berlaku Terus waktu demi waktu itu berlaku Terus gak berubah itu syariat Syariat kita yuk kayak gitu Terus Ustaz sholatnya berubah gak? Berubahnya zaman Sholat gak berubah Menutup aurat itu berubah gak? Karena berubah zaman Menutup aurat juga gak? Berubah Perempuannya tutup itu tadi aurat seluruh tubuh Kecuali wajah telapak Tangan Wah itu auratnya itu sudah Gak berubah Walaupun sampai 2019-2020 gak berubah Kayak gitu saja Sholatnya kayak gitu Ya zikirnya juga gitu Sholawatnya juga ya gitu Puasanya juga gitu aja ibadah Ibadah itu gak berubah-berubah itu Yang berubah itu cuma permasalahan saja Oh ini permasalahan ini sholatnya bagaimana? Oh hukum jual beli ini bagaimana? Itu berubah nanti Dulu itu belum ada itu jual beli online itu belum ada Zaman sekarang ada gak? Ada Zaman dulu itu belum ada itu pesan-pesan makanan cuma ocek aja yang ngantar langsung ke rumah Belum ada kan? Belum Zaman sekarang? Ada gak? Di wawah tadi sudah ada apa belum? Sudah Cuma pesan aja lewat gocek aja sudah langsung Sudah ada kayak gitu Zaman dulu belum masalah nambah berarti Ya masalah zaman sekarang nambah Kalau dulu gak ada kayak gini Tinggal disesuaikan saja hukumnya Hukum berubah gak? Enggak juga Nanti tinggal dikiaskan Kiaskan itu analogikan Nyamakan saja Ini punya sebab sama Ini punya sebab sama Oh sudah hukumnya sama dong Kayak gitu aja Berkembangnya gak? Berkembang banget Cuma nanti disamakan hukum Hukum itu bisa Nanti ada ulama yang bisa beristihad Nah itu tadi nanti bisa saya hasilkan hukum Nanti tentang masalah istihad Saya bahas besok Ada satu amalan lagi Yang ringan itu istihad Istihad itu gimana poro ulama Dia itu mikirkan suatu masalah Pecahkan masalah tadi Sehingga bisa dihasilkan hukum Dimana hukum ini belum ada saat ini Karena kan kalau kita pakai hukum itu Bersumber dari Islam ya Ajaran kita itu bersumber dari apa? Al-Quran Terus apa? Hadis Nanti ada ketiga dan keempat Ada ijma Ada kias Namun ada beberapa permasalahan Itu tidak pakai dalil Al-Quran hadis Namun Karena dalil cuma sebutkan umum Nanti lihat masalahnya masing-masing Ada pakai pengertian bahasa Ada dilihat dari urf Urf itu kebiasaan masyarakat setempat Ya kebiasaan masyarakat setempat Masyarakat kita itu nganggapnya bagaimana? Contoh Ini urf masyarakat Jawa itu beda Kalau lagi layani tamu Itu beda dengan orang luar Baru taruh minum begini Itu sudah disuruh minum belum? Ha? Baru diletakkan saja di meja sudah disuruh minum belum? Belum Oh itu dalilnya mana? Oh itu bukan pakai dalil Urf Urf ini dianggap Syariat gak nentang kayak gitu Pokoknya jalannya aja Kamu masuk sini Harus tahu kayak gitu dong Gak langsung dihabisin Beda kalau dia pindah ke daerah lain Daerah lain sudah beda lagi urfnya Ini gak ada Kamu cuma biarin kayak gini Jadi gak disuruh minum Dari tadi sudah diletakkan sudah tanda minum Kamu cuma nunggu Terus kok tuan rumahnya kok gak bilang-bilang Ya gak dibilang-bilang memang Tempat lain sudah beda lagi Itu urf masyarakat Jawa Dipakai Contoh Standar pakaian Kan uang gunung gitu kan Asalnya bukan pakai gamis jubah gitu kan Bapak-bapak kan Apa dari dulu ada yang pakai kayak gitu? Enggak Itu baru datang belakangan itu Apa kalau mau sholat pakai apa Bapak-bapak? Sarung Koko Ya Penutup kepala biasanya pakai enggak? Pecis Pecis Iya kan? Pecis hitam kayak gini kan biasanya Nah pakai itu Eh syariat ngatur enggak? Syariat enggak ngatur Islam enggak ngatur itu Pakaiannya dibebaskan Justru kalau tetapkan Pokoknya kalau ibadah masyarakat harus pakai gamis putih panjang sampai bawah itu Itu jadi wajib Wah Pemberat kan? Itu sudah tradisi yang lain lagi Itu masyarakat Arab Kita tinggal menyesuaikan Yang penting laki-laki itu Nutup aurat Namun selama catatan Tadi tradisinya Kebiasaan masyarakatnya Tidak melanggar aturan Islam Contoh Pakaiannya ibu-ibu Kalau pakai standarnya masyarakat Masyarakat mayoritas enggak pakai jilbab Betul, betul Betul Kalau ini dijadikan tradisi Dijadikan pakaian standar Wah sudah Berarti aurat itu enggak ditutup-tutup lagi Maka ketika bertentangan dengan syariat Nah tradisi ini enggak dipakai Kebiasaan masyarakat enggak dipakai Yang diambil apa? Syariat Karena syariat perintahkan wanita itu tutup seluruh tubuh Kecuali apa? Wajah dan telapak Tangan Yang mau menutup wajah Boleh Itu enggak ada larangan tuh Sifatnya sunnah Wajib Wah Ustadz kalau ada yang pakai kayak begini bagaimana? Boleh Enggak boleh dikomentari Nanti kalau belum paham nanti komentari macam-macam Wah ini aliran apa meneng Gak ada apa-apa itu dari dulu Dulu saya Nabi SAW itu suruh ya bapak ibu ibu Wanita itu Bagi yang pakai cadar Buka itu cadarnya Ketika mau ikhram Berarti di luar itu Mereka tutup mukanya Maka Nabi SAW suruh Kalau kamu mau ikhram Mau masuk ibadah umrah atau wajib Tutup itu Tutup tadi itu dibuka Ya itu cadar tadi dibuka Di luar itu berarti mereka tutup Itu jadi dalil itu oleh para ulama Makanya kalau dalam masyarakat enggak asing lagi kayak begitu Yang aneh itu cuma kita Sudah enggak pernah ngaji Banyak komentar orang Banyak jadi sok tahu Sok paham apa-apa dikomentari Terus padahal uangnya orang anggot jilbang Pakaiannya seksi Orang tahu sholat Namun kalau komentari orang Ya Allah Kalau ibu ibu dikomentari kayak gitu Ya sabar Enggak usah dibalas Karena ada yang belum tahu Belum paham Belum ngaji Yang sudah paham sudah ngaji Ya itu pakai tutup awrot tuh Jangan cuma mikir nanti kalau nutup awrot Mau pergi jagung Manten Macem-macem itu kalau keluar rumah saja Kalau acara-acara besar Mau jemur baju orang anggot jilbab Mau tumbah sayur Manten nganggi jilbab Ya itu ibu ibu Ada kan? Banyak Padahal usah jilbab Dini jilbab Dini gamis Gratis Tis 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 Ya sih yang muki-muki dapat hidaya Nih wes Terus sekarang yang terakhir Beberapa faktor yang memicu Nabi Hijrah ke Madinah Apa sebabnya Nabi Hijrah Pertama Beberapa faktor yang memicu Hijrah ke Madinah Yang pertama Karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraysh Begitu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka Berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau Dan orang-orang beriman yang mengikutinya Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Mekah Sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habasyah To'if dan kemudian ke Madinah Jadi yang pertama Karena siksaan dari orang kafir Quraysh Karena disiksa terus makanya Nabi Hijrah pengen pindah Terus yang kedua Faktor kedua Kedua Adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah Sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan meluasa Hal ini sebagaimana tertuang dalam isi bayat akobah yang kedua Yaitu kaum Ansor berjanji akan melindungi Rasulullah SAW Sebagai mana mereka melindungi anak dan istri mereka Nah lihat Kenapa Nabi itu hijrah ke Madinah Karena orang-orang Madinah mau melindungi Nabi Nabi sudah pergi tadi ke To'if Sudah pergi ke Habasyah Gak dapat melindungi secara total Namun kalau orang Ansor Ansor tadi ya Penduduk Madinah asli Kaum Ansor mau nyambut Nabi datang Mereka mau nyambut itu Mau dukung Nabi nanti terlindungi Itu sesuai dengan perjanjian bayat akobah kedua Nabi itu akan dilindungi sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka Istri-istri mereka Berarti dijaga layaknya keluarga Jadi Nabi SAW dapat pelindungan ketika hijrah ke Madinah Itu alasan yang kedua Terus alasan yang ketiga Yang ketiga Para pembesar kaum Quraish Dan sebagian besar masyarakat Makkah Menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta Sehingga mereka tidak mempercayainya Dengan kondisi seperti ini Maka beliau ingin mendakwakan kepada masyarakat lainnya Yang mau menerimanya Nah faktor yang ketiga Karena Nabi punya keinginan dakwai masyarakat yang lain Karena masyarakat ini sudah gak mau menerima lagi Nabi gak mau paksakan Akhirnya beliau pindah ke Madinah Karena di tempatnya sendiri Tidak mau menerima dakwah Terus yang keempat Yang keempat Kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah Ketika Aisyah r.a ditanya tentang hijrah Beliau berkata Kaum mu'minun pada masa dahulu Mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah Dan Rasulnya Karena khawatir terfitnah Nah lihat Aisyah itu katakan Kaum mu'minuna yafirru ahadu'un bi dinihi ilallah ta'ala Kaum mu'minin pada masa dahulu Mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah Dan Rasulnya Karena ingin jaga agama Jadi bukan korbankan agama gara-gara ini Ingin jaga apa? Agama Kalau kita itu zaman dulu itu ketika di gunung kitul itu Itu korbankan agama Cuma gara-gara Dapat satu tangki air bersih Cuma gara-gara dapat satu kardus indomie Cuma gara-gara nanti kalau masuk PNS mudah Akhirnya korbankan apa? Agama Ditukar itu dengan dunia tadi coba lihat Diganti dengan dunia Siap-siap lagi Kalau ini enggak ini sebaliknya Agama mau dijaga itu Mau korbankannya maupun enggak masalah ini Itu kata Aisyah tadi Terus itu Terus dibawahnya Itulah beberapa faktor yang mendorot Al-Muslimin berhijrah Meninggalkan negeri Mekah Menuju negeri yang baru Yaitu Madinah Semua ini dilakukan untuk mendapatkan Ridha Allah Khobab r.a Berkata Kami hijrah bersama Rasulullah s.a.w. Untuk mencari wajah Allah Sehingga penjaraan kami Hajarna Ma'an Nabi s.a.w. Naltamisu wajah Allah Fawakwa ajruna ala Allah Kami hijrah bersama Rasulullah s.a.w. Untuk mencari wajah Allah Jadi ingin cari ridha Allah yang dia cari Bukan karena dunia Bukan karena harta Bukan ingin dipuji Bukan ingin disanjung Dunia enggak pingin mereka Cuma cari wajah Allah Sehingga mau pergi hijrah tadi itu Jauh-jauh dari muka ke Madinah itu Cuma gara-gara ini Ingin cari ridha Allah Sehingga ganjaran kami Benar-benar disisi Allah Kuis lagi Kuis ibu ibu Tadi ada istri nabi Kalau sebut Um Musa lama Sebutkan istri nabi yang lain Pernah kita bahas Atau bu Aisyah siapa lagi Selain Aisyah Khadijah Khadijah Wess Terus Sebelah utara Hafsah siapa lagi Tambah satu lagi Ada lagi Apa Khadijah Khonsah Sofie Ganti pertanyaan Meneh Sebelah utara Sebelah utara Ibu Bapak 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 dulu Sebutkan sahabat yang pertama kali berhijrah Sebelah utara Kukah banget ya Sebelah utara Ya Ya Sini Apa Umar Masya Allah Ke pihak Nanti kasih ibu-ibu sana itu Kasih ke tangga naik ke atas Ya Atau nanti Ini siapa Nanti Terakhir aja turun Nanti ya Terus Sebelah utara Sebelah utara Yang pertama kali berhijrah Ini yang tangga di tangga sini Sebelah utara Ngacung Siapa Salamah Sinten Abu Salamah Ini orang-orang yang menyebut Abu Terus Tangga Siapa yang belum berangkat hijrah Masih tinggal bersama Nabi Ngacung Bapak-bapak Ali bin Nabi Yudh Ali Eh 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 Pak Tangga Selatan Aduh Kasian yang di bawah ya Kalau ada mic itu Bisa ya Sekono berarti Ibu-ibu yang bagian belakang Ibu-ibu bagian belakang Nanti Ini ya Cuma berdiri ya Sebutkan Enggak nanti itu pak Apa sebab Nabi hijrah ke Madinah Sebabnya apa Nah bu yang ditiak Cadar ya Karena apa Karena siksaan Yes Terus Seklor Ibu-ibu Bonton-bonton Karena apa bu Apa Saya gak dengar Apa bu Apa Bapak-bapak Untuk melindungi dakwah Ya bisa Padahal Gede Ya Allah Nih Nanti ini Saya tak jawab pertanyaan Ini yang kemarin Ini yang kemarin Baik Kita jawab pertanyaan J Kalau setiap malam Jumat Diadakan Mengkosek Jika beli mobil Dengan cara kreditnya Lebih mahal Dari beli cash Termasuk riba Bukan Ya memang kayak gini Pasti kredit lebih Mahal Terus termasuk riba Apa bukan Kalau lewat leasing Berarti lewat Pia ketiga Ada riba disitu Jika sudah lunas Barangnya boleh gak Dimanfaatkan Boleh Itu barang jirengan Namun masalahnya Jiringan punya resiko Bayarnya Lama Harganya jadi tinggi Motor tuh Motor misalnya Harga normalnya 16 juta Cash Nanti kalau jendengan Ngecil bisa sampai 25 bisa sampai 30 juta Iya kok Iya Apalagi mobil Sama juga kayak begitu Maka dari sisi Ruginya disitu jendengan Namun Kalau sudah lunas Jadi milik jendengan Namun jendengan Punya dosa riba Dosa ini Harus tobat Jangan diulangi Lagi Terus kalau beli motor Baiknya apa Cash Saya solat berjamaah Saya berusaha Mendapatkan Soft Di saat saya Merapatkan ke kiri Yang di sebelah kanan saya Tidak ikut Merapatkan Soft Saat tegur Saya tegur beliau Tetapi tidak ikut Merapatkan Bagaimana Menyingkapi Hal tersebut Didiamkan saja Yang sebelah kananmu Itu belum Paham Maka gak bisa Dipaksakan Saya punya dua teman Yang sudah sama-sama ngaji Namun pacaran Tolong beri nasihat Kepada ikut akhwat Yang sudah ngaji Namun masih pacaran Tobatlah Besok ini anak-anak SMA Ngaji sama saya Nanti di SMA 1 Jam setengah Songo Sampai rampung Ini biar nanti tahu Itu gimana Cara bergaul Ini usaha anak muda Saya ini Umum boleh datang juga Nanti ngaji di SMA 1 Monosari Yang putri ada Yang putra ada Karena sekolahnya Ijinkan yang luar Boleh datang Anak-anak putri Bapak ibu-ibu Suruh datang nanti Di SMA 1 Besok Sabtu Besok Sabtu apa? Sabtu legging Sabtu legging Nanti suruh adil disitu Sorenya Kajian saya ada Di pelayan Di pelayan Mbak ada Ngasar Sampai Jam Mendekati jam 5 Nanti ada Pelajaran Situ zikir Ada nanti Kalau buku 50 doa Sudah siap Saya kasih buku 50 doa Terus ada Pelajaran Tafsir surat anun Besok Sabtu lagi Pelajarannya ada Seperti biasa Pak Ustadz Apakah seorang Perempuan Diharuskan Sholat jenazah Disunahkan Kalau yang lainnya Sudah kerjakan Sudah Hukumnya Fardu Kifaya Maaf Bukan disunahkan Fardu Kifaya Sebagian sudah Laksanakan Maka yang lainnya Gugur Kewajiban Kalau orang tua Meninggal Anak perempuannya Lagi haid Boleh gak Ikut memandikan Kalau memandikan Saja Boleh Namun Tidak sampai Menyolatkan Sholat Berjamah Kalau imam Baca Al-Fatihah Makmumnya Dia mendengarkan Apa menirukan Pak Ustadz Makmum Cukup Diam Bacaan imam Jadi bacaan Untuk Makmum Sholat Apa Jenazah Disolatkan Jamahnya Makin banyak Dosa-dosanya Yang diampuni Makin banyak Karena doanya Itu makin Banyak Maka dianjurkan Sholat Itu Tiga Shob Sholatnya Empat puluh Orang Bisa Bisa Jumlahnya Seratus Orang Bisa Makin banyak Makin afdal Ustadz Saya pernah melihat Seseorang Mencuri uang Tapi Saya tidak punya Bukti Secara nyata Sedangkan Saya melihatnya Sudah lebih Dari satu kali Gimana Tindakan Yang harus Saya lakukan Direkam Zaman ini Sudah ada HP Rekam Laporkan Kepada Yang punya Uang Atau Laporkan Pada pihak Berwajib Ada Seorang Menantu Yang mempunyai Utang Pada Bank Dengan Jumlah Yang cukup Banyak Tetapi Si menantu Itu Bilang Ke orang Orang Kalau Uangnya Buat Pengobatan Dan Bayar Rumah Sakit Mertuanya Guruh Berarti Padahal Nyatanya Itu Tidak Gimana Itu Hukumnya Ustadz Bohong Terus Dapat Uang kan Uangnya Berarti Berkah Enggak Enggak Berkah Halal Enggak Haram Karena Dari Hasil Apa Nipu Apakah Kalau Salat Harus Terlebih Dahulu Salat Iftina Ustadz Pembuka Ketika bangun Tidur Boleh Seperti itu Wallah Wallah Mohon Nasihat Untuk diri Saya Ustadz Agar Selalu Salat Tepat Waktu Saya Seorang Ibu Rumah Tangga Nanti Kalau Banyak Ngaji Insyaallah Nanti Makin Sadar Untuk Salat Terlebih Ya Ya Ini Kau Pertanyaannya Numpu Masalahnya Banyak Ya Ternyata Ya Pusing Saya Jadinya Ada Masalah Utang Ada Masalah Suami Saat Salat Berjamaah Namun Terdapat Satu Orang Yang Berdiri Di Belakang Sendirian Tidak Ada Salat Berjamaah Baginya Namun Munfarid Gini Ini Ini Sof Penuh Sof Pertama Terus Satu Orang Datang Akhirnya Cuma Solat Sendirian Karena Sof Depan Sudah Tidak Bisa Terisi Lagi Cukup Dia Solat Sendirian Di Belakang Sof Ustadz Gimana Dengan Hadis Siapa Yang Solat Sendirian Di Belakang Sof Tidak Ada Solat Untuknya Tidak Ada Solat Bagi Orang Yang Solat Sendirian Di Belakang Sof Bagaimana Dengan Ini Para Ulama Terangkan Yang Lebih Tepat Hadis Ini Berlaku Untuk Orang Yang Ketika Solat Itu Sudah Ada Peluang Ngisi Sof Yang Masih Kosong Di Depan Dia Tidak Mau Ngisinya Maunya Itu Di Belakang Ini Biasanya Terjadi Kalau Mesid Agung Tempat Wujud Di Utara Dia Ingin Ngisi Sof Dari Utara Saja Pas Dilihat Selatan Tansana Itu Jauh Sekali Sudah Sini Saja Akhirnya Solat Sendiri Yang Belakang Sof Padahal Sebelah Sana Selatan Sof Masih Bisa Diisi Nah Itu Yang Termasuk Dalam Hadis Tadi Bagaimana Ada Seorang Anak Yang Berani Dengan Orang Tua Sehingga Orang Tuanya Sakit Hati Anak Nurhaga Orang Tua Nasih Hati Baik Baik Namun Kalau Ini Anaknya Dengar Anaknya Taubat Pokoknya Ganti Dengan Berbuat Baik Pada Orang Tua Jangan Sampai Durhaga Lagi Mumpung Orang Tua Masih Hidup Itu Jadi Jalan Paling Mudah Untuk Masa Surga Bagaimana Cara Mendoakan Anaknya Doa Minta Anak Soleh Itu Yang Dibaca Doanya Gimana Ngacung Yang Belum Simbah Coba Berdiri Simbah Doa Minta Anak Jadi Soleh Doanya Peripun Baca Enggak Doanya Apa Robi Abli Minas Solihin Ya Allah Milih Yang Pendek Tapi Betul Simbah Simbah Ditiam Robbana Hablana Min Azwajina Wazuryatina Westul Terus Mencari ilmu Dan mencari Nafkah Untuk keluarga Lebih dahulu Yang mana Ustaz Cari ilmu Sendiri Cari nafkah Juga Sendiri Bo Tinggal Ngatur Waktu Ini Gak usah Ditanyakan Kan Malam Masih Bisa Ini Kan Masih Bisa Ngaji Paginya Kan Cari Nafkah Kan Bisa Tinggal Bagi Waktu Apabila Apabisa Atau Boleh Kita Mengumrohkan Orang tua Yang sudah Meninggal Dunia Boleh Namun Yang mengumrohkan Harus Sudah Pernah Berumroh Menahan Kentut Saat Sholat Boleh Atau Makro Kalau Keadaan Darurat Harus Keluar Ini Namun Dia Tahan Berarti Makroh Karena Sholatnya Terganggu Namun Kalau Masih Bisa Nahan Dikarenakan Ah Cuma Sedikit Saja Saya Bisa Tahan Sampai Akhir Sholat Tidak Makroh Saya Punya Anak Kecil Dan Berhudu Dalam Kamar Mandi Yang Ada WC Gimana Boleh Yang Penting Lantainya Itu Suci Saya Punya Anak Kecil Ketika Malam Jumat Sampai Jumat Hanya Bisa Membaca 10-20 Ayat Surat Al-Kahfi Apakah Boleh Dilanjutkan Membacanya Minggu Depannya Boleh Boleh Saja Kalau Ini Untuk Anak Untuk Mendidik Dalam Islam Tidak Ada Anjuran Acara 7 Bulanan Bagi Wanita Hamil Tidak Perlu Tidak Ada Tentunan Terus Apa Gantinya Apa Gantinya Apa Banyak Doa Namun Tidak Khusususkan Bulan Keberapa Ya Bebas Waktunya Kapanpun Terus Saya Kemarin Punya Utang Sebanyak 40 Juta Tapi Apa Ini Apa Benar Foto Dan Gambar Itu Tidak Boleh Dipajang Apabila Di Dalam Rumah Jika Iya Bagaimana Hukumnya Ustadz Baiknya Foto Tidak Dipajang Ditembok Dalam Rumah Karena Nanti Malaikat Sulit Masuk Bagaimana Amalannya Orang Jumatan Sudah Ketinggalan Salam Berarti Solat Jumatnya Diganti Solat Duh Sesu Orang Dibalani Menek Kok Ketinggalan Jumatan Doa Apa Supaya Lebih Cepat Terkabul Masuk Doa Itu Syarat-syaratnya Dipenuhi Saja Makan Makan Yang Halal Tinggalkan Yang Haram Berdoa Dengan Hushuk Minta Dengan Mengangkat Tangan Yakin Allah Itu Kabulkan Tidak Terburu-buru Untuk Diwujudkan Doanya Wudu Di dalam Kamar Mandi Yang ada Wesenya Boleh atau Tidak Boleh Enggak Masih Boleh Tadi Ya Ini Sudah Tadi Bolehkah Dalam Suatu Acara Doa Bersama Seorang Imam Membaca Doa Nabi Nuh Untuk Umatnya Yang kafir Supaya Binasa Sedangkan Kita Sebagai Umat Nabi Muhammad Untuk Mendoakan Sudah Kita Baik-baik Mendingan Bukan Binasa Doakan Supaya Dapat Hidayah Jangan Jangan Terburu Doa Masyarakatnya Menerima Wajar Butuh Waktu Banyak Doa Supaya Masyarakatnya Dapat Hidayah Apabila Kita Ikut Mensucikan Jenazah Saudara Atau Orang tua Terus Kita Nangis Itu Boleh Tidak Nangis Bukan Meratapi Nangis Kalau Ada Orang Meninggal Masih Boleh Yang Tidak Boleh Itu Meratapi Nangis Nangisnya Pakaian Suara Teriak Teriak Ya Ada Borong Yang Dia Hancurkan Ada Sesuatu Yang Dia Perbuat Selain Dari Air Mata Nah Itu Jadi Dosa Hukumnya Meratapi Tadi Dosa Besar Kalau Setiap Solat Kita Baca Surat Yang Sama Boleh Tidak Setelah Al-Fatiha Rangkat Pertama Al-Fatiha Al-Ikhlas Rangkat Kedua Al-Fatiha Al-Ikhlas Terus Nisah Al-Fatiha Al-Ikhlas Terus Rangkat Kedua Al-Fatiha Al-Ikhlas Sah Solatnya Namun Kurang Bermutu Bagusnya Gimana Buk Variasi Kadang Ya Kul Wallahu Ahad Ya Kadang Ya Kul Audhu Bira Bil Falak Ya Kadang Kul Audhu Bira Bin Nas Ya Kadang Kuliah Aywal Kapirun Kadang Al-Asr Kadang Al-Kawthar Ya Surat Surat Favorit Boleh Namun Kalau jenikan Baca Al-Fatiha Al-Ikhlas Al-Fatiha Al-Ikhlas Terus Kayak Gitu Kan Sah Solatnya Cuma Dapat Sah Namun Kurang Apa Bermutu Ustaz Apa Bahasan Loyal Pada Orang Kafir Karena Kadang Kadang Ada Orang Kafir Bahkan Berlawanan Jenis Memulai Bicara Pada Kita Bicara Saja Masih Boleh Itu Bukan Loyal Disitu Dua Dua Lagi Ya Kewes Ngeleh Duh Jika Si A Gade Sepeda Gade Motor Ke Si B Dan Si B Pinjami Uang 5 Juta Jika Di Awal Sudah Ada Akat Bahwa Ketika Digade Sepeda Motor Tersebut Digunakan Untuk Bepergian Dan Lain-lain Apakah Hal Tersebut Dibolehkan Pakai Motor Gade Itu Ribah Utangnya Tadi Berapa 5 Juta Harusnya Motor Ini Kalau Dipakai Bayar Sewa Gak Boleh Minta Krak Gratis Ya Gak Boleh Minta Gratis Kalau Cuma Dikasih Gratis Berarti Untung Dia Berarti Untung Dalam Utang P Utang Setiap Keuntungan Dalam Utang P Utang Dihukumi Apa Ribah Berarti Boleh Dipakai Enggak Motornya Enggak Boleh Cuma Didiamkan Saja Sama Dengan Tanah Tanah Jadi Gadean Boleh Enggak Dipakai Enggak Boleh Pak Ustadz Saya Punya Utang Sebanyak 40 Juta Tapi Surit Nyawur Tapi Saya Solat Terus Tengah Malam Memohon Kepada Allah Tapi Kalau Dikabulkan Pada Allah Mau Bikin Ingkung Itu Masuk Musyrik Apa Tidak Berarti Cuma Bersyukur Ya Masih Boleh Yang penting Sekarang Mikir Dulu Utangnya Gimana Lunasi Gak Usah Mikir Ingkungnya Dulu Utangnya 40 Juta Orang Disahul Nanti Kalau Sudah Lunas Jeningan Tanya Lagi Ustadz Saya Itu Sudah Lunas Utangnya 40 Juta Boleh Enggak Saya Buat Ingkung Nah Itu Tak Jawab Nanti Nanti Tak Minta Ingkungnya Nanti Ustadz Apakah Orang Yang Taklit Atau Lebih Mudah Menerima Paham Liberal Karena Sekarang Ini Mereka Berani Menculkan Membuat Film Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Gak Usah Nonton Film Kayak Gitu Masuk Tempat Ibadah Agama Lian Gak Usah Macem Walaupun Anak Kiyai Kek Ustadz Gak Usah Peduli Begitu Gak Usah Nonton Ikut Film Film Lagi Gak Usah Disaingi Filmnya Juga Sekarang Bentengi Diri Dengan Ngaji Itu Iman Kita Dijaga Dengan Ngaji Iman Bukan Dijaga Dengan Nonton Film Tadi Iman Ngaji Kita Dengan Ngaji Tambah Ilmu Tambah Amal Maka Nanti Jadi Baik Itu Saja Kuncinya Terus Yang Terakhir Ini Pengumuman Kajian besok Ahad Di Rongkop Komplek Balai Desa Bohol Rongkop Di Gunung Kidul Jams Tengah Songo Ahad Pahing Besok Sampai Rampung Jadi Kajian Pagi SMA Di SMA Satu Wono Sari Itu Nanti Untuk Anak 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 Diajak Bapak Ibu Ibu Biar Ada Teman Untuk Kumpul Nanti Mereka Semua Sendiri Dengan Anak 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 Sampai Rampung Kemudian Jamb Bak Dasar Nanti Di Mesjid Besar Udah Pelayan Silahkan Untuk Datang Terbuka Untuk Umum Bapak Boleh Hadir Ibu Juga Boleh Hadir Kemudian Ahadnya Nanti Dirongkok Kemudian Pengumuman Malam Kemis Saya Satu Kali Libur Malam Kemis Besok Libur Saya Minta Izin Saya Mau Pulang Kampung Dulu Karena Kampung Saya Kemarin Kena Gempa Jadi Saya Mau Pulang Nanti Ada Infak Malam Ini Dari Jama Saya Mau Pulang Kampung Saya Gitu Gitu Karena Di Pelosok Desok Bukok Masih Bagus Bagus Gunung Kitul Aku Desok Banget Baik Gitu Jadi Nanti Umumkan Pada Yang Lain Malam Kemis Satu Kali Libur Malam Sabtu Tetap Ada Malam Sabtu Tetap Ada Seperti Biasa Demikian Kita Cukupkan Kita Mudah Mudah Diberikan Panjang Umur Allah Angkat Kita Dari Musibah Musibah Dijauhkan Dari Bencana Bencana Terus Diberikan Rasa Aman Bagi Gunung Kitul Diberikan Rizki Yang Penuh Berkat Dijauhkan Dari Utang Utang Yang Memberatkan Dan Allah Angkat Penyakit Penyakit Berat Terus Diparingi Sehat Panjang Umur Dan Istiqamah Kita Tutup Kalian Doa Ke Paratun Majelis Subhanallahumma Bi Hamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi